Intro Kewentanan Revisi Perda Jalur Hijau Keaptiang Mangde Lempas Saking Pebuat Para Investor Nabi Malih, Pengerencana Punike Taler Lempas Saking Kesemakanan Pemerintah Provinsi Bali Sejeroning Nyayu Bin Pertanian Kewentanan Jalur Hijau, Wiyadin Pertanian Wanta Parindikan Dat Membuat Sanipatut Stata Kelastariang Nganutin Sarang Rencana Tata Ruang Milaya Nangisampunapi Yening Keguat Punike Keuah Malih Kedasarin Antok Megudang-Gudang Pebuat Parindikan Punike Banget Keparisal Selang Sontukan Mewesana Majeng Guadenan Alih Pungsilahan Anggota DPD Buleling Manggu Aryawan Riksain Repisi Saniklasan Yang Mandi Kedasarin Antok Undang-Undang Nomor Petang Dasisiki Warsa Kalitalisye Indik Penyayup Majeng Pertanian Pertanian Mandi Stata Ketidenin Becik Mulai di Ketahanan Pangan Sandukan Slami Puniki Kantun Ngenelang Uwi Dangan Tiosan Punike Talar Jalur Hijau Mandi Stata Ketidenin Becik Repisi Saniklasan Yang Mandi Nenten Medageng Pebuat Sanikaun Pemekas Saking Pengusaha Sanimumanah Jaging Limba Gang Investasi Bun Kami melihat bahwa kajian dari eksekutif mempunyai dasar-dasar pemikiran yaitu dengan Undang-Undang Nomor Petang Dasisiki 2009 tentang LP2B Perlindungan Renang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nah kelihatannya ini merupakan hal yang masih dikaji oleh BINAS Dan kita tunggu saja kira-kira bagaimana BINAS terkait dengan BINAS Pertanian Repisi Puniki Kapriam Mandi Presiden Sekuantanan Alih Pungsilahan Sani Jagi Mewesane Majang Koripan Kerama Terima Jambal TV